Darah dingin ular tentunya jarang atau sulit ditemui di wilayah dingin Irlandia, Selandia Baru, dan daerah-daerah Padang Salju atau Kutub. Namun bila selama ini kita tahu umumnya ular bergerak dengan meliuk-kliukan tubuhnya, beberapa waktu lalu ditemukan ular-ular yang memiliki kaki. Berikut sayangannya. Pada September 2013, seorang wanita Cina bernama Jan Xiong Xiu yang berusia 66 tahun dikejutkan oleh temuan hewan melata yang menempel di dinding kamar tidurnya. Karena takut Jan Xiong Xiu pun membunuhnya. Namun ada yang aneh dengan binatang tersebut. Meski semula ia mengira itu adalah ular, setelah didekati hewan melata tersebut ternyata memiliki kaki yang dilengkapi cakak. Jan Xiong Xiu kemudian mengambil ular mati sepanjang 16 inci tersebut dan memasukkannya ke dalam botol. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, ular berkaki temuan Jan Xiong Xiu tersebut kemudian diawetkan dan disimpan di bawah pengawasan Departemen Biologi Nancang di West China Normal University. Para humor setuju jika ular berkaki temuan Jan Xiong Xiu merupakan kasus langka. Seperti yang dikatakan seorang pakar ular dari universitas tersebut, Long Xiuai, menurutnya ular berkaki ini sangat mengejutkan. Para ahli tidak tahu penyebab keanehan pada ular ini sebelum melakukan otopsi. Para ahli akan melakukan penelitian, salah satunya dengan memeriksa DNA, agar diketahui apakah ular ini hasil mutasi atau karena keanehan lain. Berikutnya seorang pria bernama Suranto berusia 52 tahun yang menemukan ular berkaki empat sebesar jari kelingking anak remaja dengan panjang 15 cm ini di rumahnya di kampung Sowijayan, Kelurahan Sewu, Jebretolo. Ular tersebut memiliki sepasang kaki kecil di depan dan sepasang di belakang. Menurut Turanto, saat ditangkap warna ular yang panjangnya sekitar 15 cm itu, warnanya masih kecoklatan. Namun beberapa hari kemudian, warna ular itu mulai menghitam dan bersisik. Kaki ular tersebut juga sangat kecil, layaknya pada hewan melata. Turanto mengaku rumahnya yang berada di suai tengah Wan Solo kerap dimasuki hewan melata. Namun yang unik baru sekali terjadi, yaitu saat ular berkaki empat yang ditangkap anaknya. Seberapa waktu lalu berbagai media online memasuk sulat kabar cetak negeri jiran, Rami memberitakan adanya ular berkaki empat. Meski berukuran kecil, namun bentuk ular ini sangat unik. Kebasang kaki mungil menonjol di bagian depan dan belakangnya. Ular yang panjangnya hanya 10 cm itu berhasil ditangkap hidup. Untuk kepentingan pengetahuan, ular tersebut disimpan di sebuah universitas sebagai bahan penyelitian. Ramainya media masa memberitakan temuan tersebut dan tidak adanya pernyataan resmi dari pakar hewan, tentunya memunculkan perbedaan pendapat di masyarakat. Bagian besar ada yang percaya jika itu adalah ular berkaki empat. Namun banyak orang yang menganggap hewan itu sejenis kadal mengkarung. Di Indonesia sendiri, kadal mengkarung dikenal dengan sebutan kadal bingkarung yang spesiesnya banyak ditemukan di bagian barat Pulau Sumatera. Banyak orang yang mempertanyakan ular berkaki empat yang ditemukan di Malaysia tersebut memiliki sisik dengan warna hitam pekat. Sementara kadal mengkarung datau bingkarung warnanya hijau dan coklat. Selain itu, cara berjalannya pun mirip ular meliuk-liuk menggunakan tubuhnya. Kendati demikian, sekali kakinya digunakan untuk berjalan. Ular berkaki terakhir yang pernah ditemukan adalah Fereops King atau nama lain dari Three Clawed Forms King. Ular yang ditemukan di kota Brisbane ini memiliki tubuh agak abu-abu kecoklatan dengan ben krem kuning di pangkal kepala. Namun badan ini memudar pada saat ular beranjak lewasa. Hingga kini masih terjadi perdebatan tentang ular pemakan serangga yang menyukai habitat yang lembat seperti hutan splerofil basah, batas hutan hujan, semak pohon anggur, dan semak-semak liar ini. Banyak yang mengatakan jika spesies ini adalah ular. Namun ada juga yang mengatakannya bukan karena hewan ini memiliki sepatang kaki di depan dan di belakang. Ciri fisik dari spesies ini yang membuatnya berbeda dari ular adalah kelopak mata yang bisa bergerak, tidak berdaging, dan tidak bercabang, memiliki tungkayan cord, serta memiliki bukaan telinga. Rata-rata panjang buku dari Varyong King antara 300 mm hingga 350 mm atau maksimal 35 cm. Meski ukurannya sangat kecil, namun mereka bisa menyerang siapa saja yang mengganggunya. Karena itu, jika menemukan ular berkaki ini, seputusan terbaik adalah melepaskannya kembali.